Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video ini. Jadi, teman-teman, di video kali ini saya ingin sharing tentang pupuk alternatif yang bisa kita gunakan sebagai pengganti fungsi dari pupuk dolomit atau kisarit. Jadi, pupuk alternatif yang kita gunakan ini adalah abu sisa dari pembakaran kayu seperti itu yang kita taburkan langsung di pangkal pohon teraman kelapa sawitnya seperti ini. Jadi, ini adalah tanaman kelapa sawit yang kita tanami baru-baru sisa sekitar 2 bulan setelah tanam. Dan langsung kita taburkan abu seperti ini, teman-teman. Jadi, abu ini memiliki berbagai macam kandungan seperti terutama unsur haramikro ya, teman-teman. Seperti mangan, kalsium, atau sulfur. Dan, sangat banyak lagi kandungan yang lain yang terdapat di dalam abu sisa pembakaran kayu seperti ini. Jadi, abu ini bisa juga berfungsi untuk memperbaiki pH tanah atau tingkat keasaman tanah agar perkembangan teraman kelapa sawitnya bisa lebih baik lagi, teman-teman. Jadi, kita menggunakan abu seperti ini dari sisa pembakaran seperti ini, teman-teman. Dan hasilnya seperti ini. Jadi, abu ini kita aplikasikan atau kita taburkan langsung seperti ini, teman-teman. Di pangkal dari tanaman kelapa sawitnya. Jadi, seperti ini. Yang penting, saat pengaplikasiannya, teman-teman, atau saat penaburan abunya di pangkal tanaman kelapa sawit seperti ini, itu tidak dalam kondisi yang masih panas tentunya. Oke, teman-teman. Itu saja videonya. Semoga bisa bermanfaat. Dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan di dalam video ini. Seakhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.